Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih Saya terima kasih, saudara-saudara datang dari jauh Di panas-panas menunggu saya Dan setia di sini dan memberi dukungan yang begitu besar kepada saya Terima kasih Capres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto Mendapatkan sambutan positif dari para pendukungnya di Tasik Malaya Para pendukungnya tersebut berasal dari berbagai latar belakang Seperti mamak hingga anak muda Sambutan positif tersebut terjadi ketika Prabowo melakukan orasi politik Di acara konsolidasi toko agama masyarakat Togama di Prima Jasa Exhibition Tasik Malaya, Jawa Barat 2 Desember Lewat orasi politik tersebut Para pendukung Prabowo meneriakan sejumlah ucapan semangat Selain itu, Prabowo diboyong untuk digendong turun panggung Oleh para pendukung yang menggemakan jabar tetap Prabowo Suraya digendong oleh para pendukungnya itu Prabowo sempat berjoget dan mengangkat kedua tangannya Dengan simbol dua jari yang menandakan nomor urut dua Di sisi lain, Prabowo Subianto mengungkapkan Tim yang mendampinginya pada Pilpres 2024 merupakan tim Presiden Joko Widodo Menurut Prabowo, tim tersebut dari orang-orang pintar Yang menyusun berbagai materi untuk bahan kampanye Prabowo menjelaskan, dia dan timnya sudah menyusun materi kampanye Dalam bentuk buku berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Mas 2045 Buku tersebut memuat ragam strategi Prabowo Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik menurut dirinya Prabowo juga menyinggung soal restu Presiden Jokowi kepada pemimpin ke depan Prabowo tidak menyebut secara spesifik restu ditunjukkan kepada siapa Meski demikian, Prabowo mengaku akan pensiun jika dalam Pilpres kali ini kembali kalah Prabowo menyatakan akan mengisi waktunya dengan naik gunung Tapi kalau saudara tidak memberi mata kebal saya, saya tidak apa-apa Saya seorang patriot, saya akan naik gunung pensiun Prabowo menegaskan, dia hanya ingin melihat bangsa Indonesia terhormat Karena itu, dia dan calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan membuat robosan Salah satunya menghilangkan kemiskinan dari Indonesia Selain itu, tutur Prabowo, Indonesia harus menjadi kuat dengan tetap menghormati negara-negara lain Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih Saudara-saudara datang dari jauh, dimanas-manas menunggu saya dan setia disini dan memberi dukungan yang begitu besar kepada saya Terima kasih Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian, Jawa Barat, terutama juga Beringan Timur, selalu setia kepada Prabowo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sekarang kita berada di suatu titik yang sangat menjanjikan Titik penuh harapan Titik penuh optimisme Saudara-saudara sekalian Kita mampu untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang hebat Bangsa yang makmur, Saudara-saudara sekalian Dari sejak dulu Saya selalu mengatakan Bahwa kita telah menghitung Kekayaan bangsa Indonesia Luar biasa kekayaan bangsa Indonesia Masalahnya adalah Bagaimana kekayaan itu Bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Bukan segerintir rakyat Indonesia Tapi seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Landasan yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini Semua presiden berjasa membangun Indonesia Pak Jokowi berjasa Pak SBY berjasa Semua presiden berjasa Dan sekarang Kita siap melanjutkan pembangunan tersebut itu Terima kasih